Pembayaran non-tunai di Sulawesi Tenggara kian diminati masyarakat saat melakukan transaksi pembayaran. Sejak pandemi COVID-19, Bank Indonesia Sultra mencatat transaksi keuangan non-tunai meningkat 43,27 persen. Selain itu, BI Sultra menyebut perkembangan transaksi non-tunai juga didukung oleh layanan kode respon cepat standar Indonesia. Perkembangan transaksi non-tunainya itu meningkat selama tahun 2021, terutama yang e-commerce ya. Karena boleh dibilang masyarakat kita sudah boleh lebih terbiasa belanja secara online. Ini terlihat dari secara volume maupun secara nominalnya uang yang dibelanjakan maupun jumlah dari transaksi itu meningkat pesat. Ciptakan ekosistem keuangan digital pemerintah pusat dan daerah terus berupaya memaksimalkan transaksi melalui percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD. Anca Mohamad melaporkan dari Kendari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.